Assalamualaikum Wr Wb semangat pagi teman teman semuanya nah dalam video kali ini saya akan membahas tentang tentang corona karena corona karena teman teman semuanya katanya karena corona ini banyak orang yang merasa dirugikan karena corona juga teman teman jadi dirumahkan dan karena corona juga ekonomi kita menjadi terpuruk lah dan karena corona juga kita akhirnya dibatasi tetapi ada hal yang memang perlu kita garis bawah dan perlu kita sadari bahwa karena corona juga kita menjadi terbiasa hidup sehat dan karena corona juga kita menjadi disiplin saya tidak akan membahas tentang negatifnya corona ini tapi saya akan sharing atau membahas tentang hal positifnya dari corona ini karena sekali lagi corona ada berdampak negatif juga ada berdampak positif bagi kita semuanya yang pertama corona telah menyadarkan kita bagaimana pentingnya hidup disiplin dan bersih bagaimana kita hidup itu harus berdasarkan kebutuhan karena karena kita mungkin sudah apa namanya terbiasa ataupun keseringan hidup itu bukan berdasarkan kebutuhan nah dengan adanya corona ini kita belajar bahwa hidup itu harus menjaga kebersihan dan hidup harus berdasarkan kebutuhan gitu kenapa kita memakai masker sekarang karena memang sudah butuh dan kemudian kenapa kita apa namanya membersihkan setiap berjangka begitu waktu ya rumah karena butuh nah kalau saja tidak ada corona kita kadang-kadang jarang membersihkan rumah tidak disiplin dalam cuci tangan dan sebagainya nah artinya karena corona ini positifnya kita menjadi lebih disiplin dan juga menjaga kesehatan itu yang pertama yang kedua gara-gara corona kita jadi di rumah saja nah tapi saya kira positifnya disini adalah kita menjadi apa banyak waktu dengan keluarga orang tua akhirnya punya banyak waktu dengan anaknya kenapa begitu kenapa itu disebut positif karena begini teman-teman kadang-kadang orang tua tidak tahu bagaimana sebetulnya kelakuan anak di sekolah sifat aslinya bisa jadi anak-anak itu ataupun anak kita menyembunyikan sifat aslinya di depan orang tua padahal di sekolahnya itu luar biasa nah dengan di rumah saja orang tua bisa belajar bagaimana sebetulnya karakter anak dan bagaimana belajar mendidik anak bagaimana susahnya sejujurnya mendidik anak di sekolah jadi karena corona ini kita hanya di rumah saja dan kita banyak bercengkerama dengan keluarga kita terutama orang tua kepada anak karena sejujurnya tanggung jawab utama mendidik anak kita adalah siapa orang tua sebetulnya bukan kebalik begitu ya nah jadi yang kedua manfaatnya karena corona akhirnya kita di rumah saja dan karena di rumah saja akhirnya kita bisa bersama keluarga dan kita bisa tahu bagaimana ataupun kita bisa banyak interaksi dengan keluarga kita yang ketiga karena corona juga akhirnya kita bisa menggunakan teknologi dengan bijak ya walaupun ada ya tidak bijak tapi akhirnya kita menggunakan teknologi yang harusnya kita gunakan sedari dulu begitu kita akhirnya banyak menggunakan whatsapp dengan baik kita akhirnya banyak menggunakan handphone dengan baik gitu dengan kuliah online lah yang belajar di zoom dan sebagainya nah artinya ini kebiasaan ataupun new normal yang baru mari kita jadikan apa namanya teknologi ini sebagai salah satu basic dalam pembelajaran ini adalah time to move waktunya untuk bergerak begitu bagi para pengajar juga untuk menggunakan apa media sosial ataupun teknologi sudah saatnya para guru dosen dan sebagainya menggunakan media ataupun menggunakan ini ya teknologi untuk kebaikan begitu dan saya pun akhirnya teman-teman jujur tergerak untuk menggunakan waktu di rumah aja ini dengan banyak membuat hal-hal yang positif gitu nah ini sekali lagi yang ketiga ini bagaimana ini momentum untuk kita mempelajari bagaimana penggunaan teknologi dengan baik gitu ya bagaimana penggunaan hp tidak hanya scroll status orang tidak hanya buka-buka media sosial tapi bagaimana dengan teknologi ini kita menjadi apa namanya menjadi lebih manfaat gitu ya itu yang ketiga yang keempat akhirnya kita menjadi belajar bahwa salah satu rezeki terbesar dalam hidup adalah sehat berapa kita sehat itu mahal teman-teman jadi setelah ini menyambung pada poin pertama bahwa kita yakin bukan duit banyak pada akhirnya rezeki yang besar itu tapi kesehatan pun adalah hal yang luar biasa kenapa kita pakai masker kita cuci tangan karena kita ingin sehat betul ya artinya yang keempat menyadakan kita bahwa mulailah banyak bersyukur kurangi mengeluh karena nikmat sehat pun itu sangat luar biasa teman-teman kalau teman-teman pengen bertanya bagaimana nikmat sehat tanya kepada mereka yang sakit apakah enak di isolasi tidak sendiri tidak ada yang menemani nah sekali lagi artinya karena corona ini kita akhirnya jadi paham bagaimana nikmat sehat dan kita harus banyak bersyukur tetapi bukan bersyukur di atas pendidikan orang lain tidak kita bersyukur pada Tuhan kepada Allah dengan nikmat yang begitu banyak yang kita dapatkan di dunia ini salah satunya adalah nikmat sehat nah yang terakhir karena corona juga akhirnya kita tidak hanya pandai teori berempati tapi kita juga merasakan apa yang orang lain merasakan selama ini kesulitan lah kemudian juga keterbatasan lah itu juga yang dirasakan oleh suara-suara kita yang kekurangan kurang makan lah kemudian kurang asupan lah dengan adanya corona ini kita menjadi merasakan apa yang saudara-saudara kita merasakan terutama tentang pedihnya kehidupan bagaimana dagang jadi tidak laku bagaimana kita sulitnya menjual barang nah positifnya kita menjadi apa namanya menjadi bahan perenungan bagi kita agar kita merasakan oh ternyata begini dan kita tidak memandang sebelah mata kepada teman-teman kita saudara kita yang serba kekurangan karena masih banyak orang-orang yang menganggap remeh dan menganggap hina orang-orang yang begitu sekarang kita baru merasakan bahwa ternyata hidup dalam kesulitan itu luar biasa kita tidak hanya bersimpati tapi kita berempati dan kita merasakan juga bagaimana gentingnya hidup ini ketika kekurangan misalkan ekonomi itu dirasakan saudara-saudara kita bertahun-tahun nah sekali lagi teman-teman jadi itulah lima hal positif yang bisa kita ambil dari adanya wabah korona ini tentu yang terakhir kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahu kuasa bahwa semoga dengan korona ini kita menjadi sabar karena sekali lagi katanya tidak ada pahala atau seorang yang sakit tapi pahala ada ketika orang yang sakit tersebut sabar tidak murang-maring nah baru ada pahala oleh karena itu semoga adanya korona menjadi pahala ataupun karena kita sabar menjadi pahala bagi kita dan pengugur dosa dan saya juga berdoa semoga saudara-saudara kita yang di dalam musibah musibah kekurangan harta penyakit korona dan sebagainya mendapatkan ataupun segera disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena bagi Allah impossible is nothing tidak dayang tidak mungkin sekali lagi karena korona kita menjadi lebih aware kita menjadi lebih dewasa dan karena korona juga kita akhirnya terus belajar dalam kehidupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati